Terkait turunan, sifat selanjutnya itu ada aturan hasil kali Jadi kalau kita punya fungsi F dan G, semasing-masing itu punya turunan atau terdiferensialkan Maka turunan dari hasil kalinya itu juga bisa diberikan rumusnya seperti ini Turunan dari F kali G itu rumusnya, turunkan dulu F nya dikali dengan G tanpa diturunkan Kemudian ditambah dengan F yang tidak diturunkan dikali dengan G yang diturunkan Nah ini, saya kira mudah diingatkan Atau ke dalam bentuk D, operator D seperti ini Halitensinya DF dikali G tambah F dikali DG Ini saya cekup jelas Kita lihat contohnya Kalau ini, kalau mau yang pakai simbol yang di sekolahan mungkin bisa seperti ini Konsep yang biasanya kita pakai Turunan dari UV ini Ini UV itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen Nah itu sama Kalau misalnya kita pakai simbol yang di sekolahan mungkin Itu lebih pendek Katakanlah ini jadi U Kemudian yang ini V Sekarang kita cari U aksennya U aksennya ini apa? U aksennya ini turunan dari 3X kuadrat Itu adalah 2 kali 3, 6 Berarti 6 kali X Turunan 5 kan 0 Sedangkan Turunan V Turunan V sendiri Ini kan V aksen Sama dengan 2 kali 4, 8 X pangkat 4 kurang 1 kan 3 Berarti 8X pangkat 3 Sehingga menggunakan rumus ini Yang U aksen V aksen Kita bisa mendapatkan gini Saya tulis di mana ya Katakanlah kita menggunakan ini Berarti H aksennya sama dengan U aksen Ditambah U nanti Di sini kali V Di sini V aksen seperti itu Sehingga kita punya hasil U aksennya berapa? U aksennya 6X Tambah U nya berapa? U nya 3X kuadrat kurang 5 V aksennya berapa? V aksennya itu 8X pangkat 3 V nya dulu ya V nya itu 2X pangkat 4 Kurang X Seperti itu Berarti di sini tadi ini ya 8X pangkat 3 kurang 1 Nah di sini V aksennya 8X pangkat 3 kurang 1 Nah ini serupa dengan yang kita dapat di sini Sama kan? Cuma penelisannya berbeda Inilah turunan yang kita cari Seperti itu Nah selanjutnya Ada lagi yang namanya Sifat Aturan hasil bagi Ini juga untuk stop Yang ini yang latihannya Yang ini silahkan dicoba sendiri Ini cukup sederhana juga Cara menghitungnya Sama caranya di atas Kita coba lanjut Ke aturan hasil bagi Katakanlah di sini Kita punya 2 fungsi F dan G Yang keduanya masih Terdiferensial Kemudian kita punya G yang tidak 0 Maksudnya apa G tidak 0? Berapapun X nya Yang kita substitusikan Tidak pernah menjadi GX sama dengan 0 Jadi tidak pernah 0 Nilainya itu G Itu maksudnya Maka turunan dan hasil bagi F dan G Yaitu F per G Kalau diturunkan Itu sama saja dengan Turunkan dulu F nya Kemudian kali dengan G Kemudian Dikurangi dengan F nya tanpa diturunkan Dikali dengan G nya diturunkan Dibagi dengan G Dikuadratkan Nah itu rumusnya Ini dalam bentuk operator D nya sama kan Bentuk operator D nya sama Kalau ditulis dalam bentuk operator D Itu operator D Itu nilainya sama ini F nya diturunkan D nya diturunkan Jadi yang di atas dulu diturunkan Dikurangi dengan yang di bawah diturunkan Kali dengan masi-masi diturunkan Dibagi dengan Gitu kuadratkan Nah ini juga kadang Kalau kita Biasa menemukan Itu biasa ditulis begini UV Kalau diturunkan Itu hasilnya adalah U aksen V Dikurangi Nah jadi U aksen V dikurangi Kalau saya mau pakai seperti tadi U aksen V dikurangi UV aksen Jadi UV aksen Per V kodrat Nah seperti itu Jadi untuk soal yang di atas Kita tinggal misalkan U nya kan yang ini U nya kan yang pembilang ya Maka kita punya U aksen nya apa U aksen nya adalah 3 Kemudian V nya kan yang ini Maka kita punya V aksen nya adalah 2 X Nah tinggal kita substitusi ke rumus Maka kita tinggal tulis disini U aksen nya tadi 3 Kali V ya Kurang U nya Itu 3 X kurang 5 ya Nah kemudian Ini V nya berapa tadi ya V nya tadi Ini X kuadrat Tambah 7 Ini V aksen nya adalah 2 X ya Seperti itu Kita bagi dengan V kuadrat Berarti X kuadrat Tambah 7 Ini dikuadratkan Ini kan sama Ya enggak Sama kan 3 X kuadrat Tambah 7 ini Kemudian 3 X 3 X kurang 5 kali 2 X Kan sama ini Sama kan Nah seperti itu Ini juga sama Jadi rumusnya terserah Mau pakai simbol yang mana Yang mana mudah Disini adalah Stop Maksudnya itu latihan lagi Bisa dicoba sendiri Itu latihannya Seperti itu Kemudian Jika kita merujuk Ke lanjutannya Disini ada Aturan Pangkat negatif ya Oh ini tadi yang Saya katakan Bahwa negatif pun Berlaku rumus Seperti tadi Nah ini kan Sama saja Sebenarnya Ini Efrax sama dengan X pangkat Minus N Nah nantinya Minus N X pangkat Jadi Kita Merujuk yang negatif Itu sama saja Sebenarnya Ini kan Ini kan Sama Aturan Pangkat negatif Disini Itu sama Seperti yang Telah dipelajari Seperti yang Pangkat positif Caranya persis Jadi Ini Pangkatnya Dikasih jadi Pengali Disini Kemudian Pangkatnya Tetap Dikurangi dengan Satu Jadi Minus N X pangkat Minus N Kurang Satu Ini bentuk D Sama saja Contohnya Fx Sama dengan X pangkat Minus 10 Maka Turunannya Adalah Minus 10 Dikali X pangkat Minus 11 Minus 11 Itu dari Minus 10 Kurang 1 Seperti itu Tinggal diperbanyak Letihannya Disini ada Beberapa soal Yang diberikan Silahkan Dicoba Untuk Menyelesaikannya Nah Ini Sentuh-sentuhnya Banyak sekali Soalnya banyak Lumayan Bisa Diselesaikan